Joko Tingkir atau Sultan Hadi Wijoyo adalah tokoh penting di Jawa Mengingat kedudukannya sebagai Sultan yang meneruskan dinasti Kesultanan Demak Kerajaan Islam pertama yang hampir menguasai seluruh wilayah Jawa Kisah Joko Tingkir menduduki tempat yang cukup menonjol dalam tradisi-tradisi lisan Yang telah mewarnai kesadaran kesejarahan Jawa selama berabad-abad Pajang adalah sebuah puing-puing keraton yang terletak beberapa kilometer Di sebelah barat kota Surakarta ini adalah kerajaan Islam di Jawa Joko Tingkir yang memiliki nama kecil Mas Karebet merupakan putra Ki Ageng Pengging Ketika Joko Tingkir berusia 10 tahun, Ki Ageng Pengging yang telah dituduh memberontak oleh pemerintah Demak dihukum mati Setelah kematian Ki Ageng Pengging, Nyi Ageng Pengging jatuh sakit dan kemudian juga meninggal Sepeninggal orang tuanya, Mas Karebet diasuh oleh seorang janda bernama Nyi Ageng Tingkir Di lereng gunung dekat Salatiga Karenanya dia bernama Joko Tingkir atau pemuda dari Tingkir Mas Karebet tumbuh menjadi pemuda yang gemar bertapa dan dijuluki Joko Tingkir Guru pertamanya adalah Sunan Kali Joko Ia juga berguru pada Ki Ageng Selok Dan dipersaudarakan dengan ketiga cucu Ki Ageng Yaitu Ki Juru Mertani, Ki Ageng Pemanahan, dan Ki Penjawi Silsilah Joko Tingkir sebagai berikut Andaya Ningrat menikah dengan Ratu Pembayun Putra Raja Brawijaya Kemudian melahirkan Kebu Kenongo Putra Andaya Ningrat menikah dengan Ki Ageng Pengging Kemudian melahirkan Mas Karebet atau Joko Tingkir Sultan Trenggono dalam babet Jakarta Tingkir adalah adik sepupuh Kebu Kenongo Atau Ki Ageng Pengging Ayah Ki Ageng Pengging beragama Hindu Sedangkan Ki Ageng Pengging memutuskan untuk masuk Islam Dan belajar kepada Seh Siti Jenar Daerah Kekuasaannya, yaitu Pengging Tidak mau tunduk kepada Kekuasaan Demar Ki Ageng Pengging hidup sebagai pemimpin ulama biasa Jauh dari kemewahan, mewah kerajaan Kebu Kenongo atau Ki Ageng Pengging membela orang-orang pinggiran Dengan hidup menjadi petani biasa Maka simpati masyarakat terhadapnya semakin meluas Pesona Ki Ageng Pengging kian bersinar Hingga membuat para petinggi Demar menuduh dia sebagai pemberontak Dalam karya terjemahan babat Joko Tingkir yang ditulis dalam 332 lari Menceritakan perlawanan Ki Ageng Pengging terhadap Kekuasaan Demar Dalam babat Tanah Jawi selanjutnya mengisahkan Joko Tingkir ingin mengabdi ke ibu kota Demar Di sana ia tinggal di rumah Kiai Ganda Mustaka Saudara Nyi Ageng Tingkir Yang menjadi perawat Masyid Demar Berpangkat Lurah Ganjur Joko Tingkir pandai menarik simpati Sultan Trenggono Sehingga ia diangkat menjadi kepala prajurit Demar Berpangkat Lurah Wira Tamtama Beberapa waktu kemudian Joko Tingkir bertugas menyeleksi penerimaan prajurit baru Menurut cerita ada seorang pelamar bernama Dadung Awuk yang sombong dan suka pamer Joko Tingkir menguji kesaktianya dan Dadung Awuk pun tewas Ketika Sultan Trenggono mendengar kabar bahwa Dadung Awuk tewas Maka Sultan Trenggono langsung memecat Joko Tingkir Usai diberhentikan Sultan Trenggono Joko Tingkir mengembara ke hutan di Pegunungan Kendeng Dan bertemu dengan seorang kakek bernama Kiai Gengerang Konon Kiai Gengerang masih memiliki hubungan saudara dengan ayah Joko Tingkir Yaitu Kiai Geng Pengging Joko Tingkir langsung dibawa Kiai Gengerang untuk berguru kepada salah satu kerabatnya Yaitu Ibu Yud Banyu Biru Berapa bulan terlewati Joko Tingkir yang sudah jauh lebih matang Diminta oleh Banyu Biru Pergi kembali ke Demak untuk menunjukkan keahliannya pada Sultan Trenggono Sebelum berangkat, Buyut Banyu Biru memberikan Joko Tingkir segenggam tanah Siti Sangar Untuk nantinya dimasukkan ke dalam mulut kerbau danu di Istana Prawoto Konon ketika si kerbau mengamuk, hanya Joko Tingkir yang akan mampu menghentikannya Sesampainya di Demak, Joko Tingkir melaksanakan pesan yang diberikan oleh Buyut Banyu Biru Kerbau danu pun mengamuk dan menghancurkan Istana Prawoto Semua prajurit, bahkan Sultan Trenggono sekalipun tidak bisa menghentikan amukan tersebut Kerbau danu terus mengamuk sampai beberapa hari Di tengah amukannya, Sultan Trenggono melihat Joko Tingkir berjalan dengan sangat tenang di dekat kerbau tersebut Sultan Trenggono segera memanggil Joko Tingkir dan memintanya untuk menghentikan amukan kerbau danu Apabila berhasil, Joko Tingkir dijanjikan kembali menjabat sebagai panglima prajurit tamtama di Kesultanan Demak Dengan dibantu oleh ketiga temannya, yaitu Mas Wanca, Kiwuragil, dan Kiwila Joko Tingkir mengapung kerbau danu dan melawannya Joko Tingkir berhasil memukul leher kerbau itu Dan tanah Siti Sangar keluar dari mulutnya Kerbau danu seketika tenang dan Joko Tingkir kembali mendapatkan jabatannya di Kesultanan Demak Ketika terjadi perang saudara di Kerajaan Demak Joko Tingkir dengan bantuan rekanya dapat memadamkan perangat itu Setelah itu, ia diangkat sebagai pemimpin kerajaan Tetapi memindahkan pusat pemerintahannya ke daerah Pajang Yang menandai berdirinya Kerajaan Pajang pada tahun 1568-1582 Joko Tingkir menjadi raja dengan gelar Sultan Hati Wijoyo Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Pajang berhasil mencapai kejayaan Dan wilayah kekuasaan mencapai Madiun, Pelora, dan Kediri Lamaай P sophomores Pemimpinan